Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Kita masih di Islam Itu Indah dan buat jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Dunia terbalik gara-gara hutang Tadi kita udah praktekin ya Contohnya ya Om yang mau minjem, eh ponakan mau minjem uang Sama omnya, omnya gak mau ngasih Tapi tunggu dulu, jangan berperusaha sama omnya Bisa jadi omnya itu tidak Meminjamkan takutnya ponakannya Ketagia Sebenernya banknya gimana sih Apa sesama saudara itu gak usah ngasih hutang Atau gimana baiknya Ustaz Siam Baik, Bismillahirrahmanirrahim Masa ini serta guru-guru kami yang dibilangkan Allah SWT Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Maka kalau dipertanyakan masalah kekeluargaan ini Tentang saudara ini kan ada contoh langsungnya Daripada Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq Radhiallahu anhu warza Ketika beliau mendapatkan adalah fitnah yang besar Kepada Ibu Daesh radhiallahu ta'ala Beliau mendapati ternyata Salah satu dalang gibahnya itu Adalah ponakannya sendiri yang senantiasa ia bantu Jadi Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq Radhiallahu anhu warza Merasa Aduh saya ini suka bantuin dia Tapi kok dia menjadi seorang Dalang gibahnya ini Yang menyebarkan gosip Termasuk diantara yang membicarakan anak saya sendiri Yaitu istri Daripada baginda Nabi Muhammad SAW Menyebarkan fitnah yang luar biasa Kebohongan yang luar biasa Maka gimana ya Saya gak mau lagi bantuin dia Saya gak mau lagi sedekah sama dia Jadi ini lebih berat lagi kasusnya Saya gak mau lagi sedekah sama dia Saya gak mau lagi berbuat baik sama dia Namun ternyata Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq Dapat teguran langsung dari Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW Agar tetap berbuat baik kepada Keponakannya agar tetap meneruskan nafkah terhadap keponakannya Dari sini kita ambil pelajaran bahwa Kadangkala memang berbuat baik kepada keluarga itu ujiannya banyak Subhanallah Karena memang ujian dari keluarga ini kan Lebih banyak dibandingkan daripada orang lain Kalau orang lain ngejelek-jelekin kita di sosmed Tinggal blok aja selesai Tapi kalau yang ngejelekin keluarga sendiri Gimana cara ngebloknya gitu Subhanallah Kalau orang lain yang nyendir-nyendir Ya kita tinggal nutup kuping Insya Allah bisa Tapi kalau saudara sendiri ini agak lebih berat kasusnya Maka Subhanallah Ketika ada seseorang Meminjamkan atau memberikan bantuan hutang Terhadap saudaranya Lalu ketika saudara tersebut ternyata tidak amanah Tidak amanah Lalu dia justru malah menjelek-jelekannya pada keluarga besar Apakah boleh dia menghentikan kebaikannya Kalau belajar daripada kisah Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq Maka dia tidak boleh menghentikan kebaikannya Tapi apa yang mesti dilakukannya Adalah mengganti kebaikannya Dalam bentuk yang lain Kalau kebaikan tidak boleh dihentikan Tetap kita berbuat baik Karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi bukan membalas jasa Kalau diajarkan guru-guru kita Tapi berbuat baik Karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau dia diutangin tidak mau bayar Mending disedekahin aja Makanya di awal tadi guru kita Menyampaikan bahwa kelebihan uang Kelebihan yang dimaksud disini adalah Kalau misalnya dia mau pinjem 10 juta Kita cuma ada kelebihan 100 ribu Gak usah pinjem deh Ini saya buat bantu-bantu kamu aja Ini 100 ribu gak apa-apa Subhanallah Saya cuma punya ini Buat bantuin kamu Kalau hutang nanti susah nagihnya Subhanallah Maka Jangan menghentikan kebaikan Tapi gantikan kebaikan tersebut Dengan bentuk yang lainnya Yaitu dengan bersedekah Atau memberikan secara sukarela Berikan kepada keponakan yang tadi Yang ketiga Ketika terjadi demikian Banyak kesalahan terjadi Disebabkan karena gak enakan Makanya Al-Quran mengatakan Ba'adhanakul A'udzubillah Minasyaitanirrojim Salah satu makna daripada Qawlan sadida Ucapan yang benar Ataupun jujur Itu adalah ucapan yang Menghilangkan unsur ketidakenakan Jadi kalau mau menyampaikan Sampaikan bahwa Engkau punya hutang Mohon maaf Tapi tetap dengan cara yang baik Bukan berarti dimaki-maki Tidak Engkau punya hutang Yang kemarin kamu belum bayar Mohon maaf Hari ini saya belum lagi Bisa minjamin kamu Karena saya menunggu hutang Yang kemarin untuk kau bayarkan Jujur Bukan gak enakan Karena kalau gak enakan Ini banyak nanti kesalahan Yang akan menyusul setelahnya Wallahutala Kita udah ngomong gitu Yang mau minjem Tapi yang minjemnya Maksa atau ngancem gimana Karena tentang saudara gitu Subhanallah Jadi jangan sampai Kita nih Menjaga daripada Silaturrahmi Jangan sampai Silaturrahmi itu putus Karena kata Nabi SAW Silmengkota'ak Sambung yang memutus Jadi dia kan berusaha memutus nih Diancam Kalau ini Jadi kita yang berusaha Untuk menyambungkannya Ya seperti tadi Mengganti daripada Satu kebaikan Dengan kebaikan yang lain Kalau dengan menghutangkan Ada terjadi mudarat Maka ganti Dengan bersedekah saja Kepadanya Dengan jumlah yang tidak sampai Seperti yang mau dia hutang Kepada kita Gitu Jadi subhanallah Islam itu adalah solusi Salam Keselamatan untuk semuanya Bukan hanya selamat bagi yang berhutang Tapi selamat bagi yang menghutangkan Kita kan selalu mikirin Selamat bagi yang ngutang doang Tapi yang menghutangkan ini Butuh keselamatan juga Kalau sudah diancam Bertemu dengan keluarga Dijilai-jelekin namanya Tapi kan yang namanya kebenaran Pasti akan terungkap pada akhirnya Gitu Insya Allah Tadi bagus banget yang dibilang Kalau kita berbuat baik itu Bukan karena mau balas jasa Tapi karena keimanan kita sama Allah Kita yang benar sama Allah Subhanallah Makanya Memberi hutang adalah Bernilai sedekah Gitu Bernilai sedekah Bahkan 18 kali lipat Selama hutang tersebut Masih ada sama orang itu Selama itu pula dia bernilai sedekah Jadi kita Apalagi kalau keponakan Kan sedekah yang terbaik adalah Kepada keluarga sendiri Wallahu ta'ala Terima kasih Tad Sia Untuk penjelasannya Berarti Ngarapin belosan dari Allah ya Karena kan Kalau kita ngarapin bunga Nggak boleh ya Tapi gini loh Karena ini dunia Terbalik banget Kadang yang berhutang Itu malah Dia yang mengiming-imingkan Gitu loh Iya Dia bilang Ayo dong pinjam dong Nanti saya lebihin deh Segini segala macam Malah dia yang minta Padahal kita nggak ngarepin itu Gitu kan Oh menawarkan Menawarkan Nah itu hukumnya apa sih Kalau seperti itu Ya akhir Bismillahirrahmanirrahim Jelas bahwasannya Setiap hutang Yang ketika dia mempersyaratkan Adanya sebuah ziyadah Tambahan Maka itu mutlak Haram hukumnya Oleh karena itu Bahwasannya Kalau misalkan ada teman Saudara Keluarga Dia datang Udah saya pinjam duit Nggak gede kalau pinjamnya 1 juta aja Saya lebihin deh 100 ribu Di awalnya ada kalimat Lebih 100 ribu Berarti kan 10% Ya kan 10% 100 ribunya itu Dilebihkan Maka kalimat ini Sudah menjadi Ikrar adanya riba Udah di ikrar riba Maka tinggalkan Nggak bisa Ya kan Kalau kayak gitu udah nggak bisa Kita udah tinggalin Kita lepasin Nggak bisa Haram hukumnya Nah kita bilang lagi Kalau mau pinjam Saya kasih pinjam Nggak usah ada 10% Ikhlas karena Allah SWT Inilah yang dikatakan Bahwasannya Dikasih pinjaman Tanpa adanya riba Dan terjadi sebuah kebaikan Dan pahala 18 kali lipat Bahkan dijelaskan Dalam sebuah kitab Bahwasannya Orang yang meminjamkan uang Sudah tertulis Di dinding surganya Allah SWT Di dinding surga Sudah tertulis Dia meminjamkan uang Kenapa? Saking berkahnya Minjam uang Saking dikasih rizgi Sama Allah Berbentuk sodakos Setiap harinya Berbentuk sodakos Setiap saatnya Selama uang kita Berada di tangan orang lain Selama uang saya Berada di tangan emang Sony Ya kan? Emang gak ada Sony? Gak ada Gak ada Ketika dia minjam ya kan? Nah Uang itu nempel terus Selama nempel terus Uang itu Sodakos mengalir Setiap harinya Kenapa? Dikatakan dia menanamkan Sebuah kebaikan Dan kebaikan-kebaikan Setiap saatnya Ya ini Menjadikan Dia sebagai seorang Peminjam uang Minjam uang atau dipinjamkan? Dipinjamkan Dipinjamkan uang Saya juga suka meminjamkan Daripada minjam Betul Lebih baik meminjamkan Kenapa? Lebih baik tangan di atas Daripada tangan di bawah Keberkahan tangan di atas Daripada tangan di bawah Orang yang tangannya di bawah Kebanyakan orang yang suka minjam Dijelaskan dalam hadis Bahwasannya Dia suka berbohong Orang kebanyakan minjam Kebanyakan minjam Kebanyakan minjam Kebanyakan minjam Akhirnya Dia bohong Kenapa? Karena dia bisa diipu Satu kanan Satu yang lainnya Gali lubang kanan Gali lubang kiri Jadi berpeluang Untuk jadi pembohong Berpeluang untuk jadi pembohong Oleh karena itu Ingat sekali lagi Jangan sampai Kita termasuk dalam sebuah riba Sehingga Menanamkan benih Dalam tubuh kita Memakan barang yang riba Lebihnya 10% Dapat 100 ribu Kita makan Kita kasih istri kita Kita kasih anak-anak kita Jadi daging Dagingnya ini menarik Kepada kemaksiatan Istrinya bisa jadi Istrinya dorhaka Anaknya bisa jadi Anak yang Males sholatnya Males ibadahnya Males ininya Males ngajinya Dan lain sebagainya Kenapa? Ada barang yang haram Yang masuk dalam tubuhnya Karena dia terkait Daripada daging yang riba Kalau Misalkan Dia Pada saat Nggak ada pembicaraan di awal Tapi setelah bayarnya Dia lebihin Itu nggak apa-apa ambil Itu nggak jadi masalah Sebagai hadiah ya Rasa terima kasih Karena tidak ada perjanjian di awal Tapi dia lebihin Bayar karena Itu hadiah Copot terbekasi Itu hadiah Berarti dia tidak mengiming-imingi di awal ya Iya Nah yuk aku mau bacain pertanyaan Dari jaman yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah ya Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Tabarak Allah Ada Instagram dari Hamba Allah nih Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Mau tanya Ustaz Molana Oh langsung Ustaz Molana Oh baiklah Ketanya nih Apa hukumnya orang yang berhutang Berjanji membayar dalam waktu dekat Ketika meminjam Tetapi kenyataannya sudah lebih dari 2 tahun Sampai sekarang tidak ada membayar sedikit pun Ucapan basa-basi pun tidak ada Kepada orang yang memberi pinjamannya pun Tidak ada peduli-pedulinya Apalagi membayar hutang Menanyakan kabar Atau sekedar ikut membantu memberi Untuk makannya pun tidak sama sekali Yang memberi pinjaman Nenek yang sekarang sudah sakit-sakitan Terima kasih Ustaz Mohon untuk dikasih solusi Gini mohon maaf ya Tanpa menggurui Sebenarnya ketika orang hutang-hutang Saya rasa Orang yang datang minta pinjam sama kita Itu sangat butuh Orang yang sangat datang minta pinjam Pasti dia merasa akrab Tidak mungkin orang yang tidak dikenal Datang kepada orang yang Tidak dikenal itu untuk dipinjam Pasti yang dikenal Jadi itu pasti ada hubungan Hubungan sahabat kah Hubungan kekerabatan kah Atau tetangga Bisa jadi seperti itu Maka Mohon maaf Ketika ada orang berhutang sama kita Kita langsung peka Berarti saya kurang peka sama tetanggaku Dia datang tiba-tiba minta pinjam Berarti dia sangat butuh Nah dalam ketentuan ini Gimana nih menyikapi ada orang Yang tidak peduli dengan hutangnya Gini Cara menggugah hatinya Satu Bantulah orang yang berhutang Caranya Bantu dengan mengingatkan Oke Ya itu Jangan sakit Dia lupa Ketika engkau ingatkan dia Berarti sebenarnya engkau sudah bantu dia Untuk selamat di hari kemudian Bantu dia untuk ditagi Supaya Karena-kadang dia lupa sebenarnya Aduh iya basah Iya 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 itu Semoga lupa beneran ya Itu tadi kata Sasan dicatat Kemudian apa lagi Berikan dia solusi Cara jalan keluar Untuk menyelesaikan hutangnya Kalau kau tidak bayar Gini aja Gimana kalau saya kasih kamu Mau anu kerjaan Nanti saya potong ya Semoga terjawab ya Jaman sudah bertanya Dan terima kasih sudah bertanya ya Ini ada pertanyaan lagi Selanjutnya dari Instagram Oh tidak disebutkan disini Assalamualaikum Ustadz Ustadz saya mau bertanya Katanya Ayah saya sudah meninggal Satu tahun lalu Dan kami dari pihak keluarga Sudah berusaha Membayar hutang-hutang ayah Semasa hidup Lantas bagaimana dengan hutang Yang mungkin tidak diketahui Oleh pihak keluarga Sementara si pemberi hutang Tidak pernah menagihnya pada kami Bagaimana cara kami Membayar hutang Almarhum ayah saya Ustadz Apakah kami tetap bayar Atau tidak usah kami bayar Karena orang tersebut Tidak pernah nagih Ustadz Siam Boleh gak dijawab Melalui Tauhsia Ustadz Baik Assalamualaikum Kami telah berusaha Membayarkan hutang-hutang Daripada ayah anda kami Yang telah almarhum Alhamdulillah Bagus Salah satu Daripada Kewajiban Ahli waris Sebelum daripada Membagi warisannya Adalah membagi hutang-hutangnya Karena Kemana harta Seorang yang sudah meninggal Hartanya adalah dipakai Untuk termasuk Membayarkan hutang-hutangnya Jadi kalau Membayarkan hutang-hutang Almarhum Itu insyaallah Adalah satu kebaikan Daripada Ahli warisnya Menjalankan kewajibannya Dari mana Dari mana uangnya diambil Dari uang si almarhum Yang diwariskan Kalau sudah habis uangnya Apakah sang anak tetap Wajib membayarkannya Kalau dia membayarkannya Bernilai kebaikan Tapi kalau dia tidak Membayarkannya Karena dia tidak mampu Maka insyaallah Tidak berdosa Karena bukan kewajibannya Tapi kewajiban Almarhum yang sudah meninggal dunia Tapi kalau dia sayang Sama orang tuanya Dia akan selalu berusaha Kemudian yang kedua Ada mungkin hutang-hutang Yang tidak kami ketahui Dan tidak ada juga Yang datang menagi Jadi kami bingung Kami tuh pengen membayarnya Tapi kami tidak tahu Dan tidak ada juga Yang datang menagi Maka manusia Hanya dihukumi Bagi yang diketahuinya saja Jadi subhanallah Sama dengan orang Mungkin yang pernah Menjadi seseorang Yang mengkonsumsi Sesuatu yang haram Yang dia tidak tahu Kalau itu haram Sebenarnya dia Dia muslim Tapi dia makan yang haram Karena dia tidak sampai ilmunya Bahwa itulah sesuatu yang haram Maka subhanallah Maka dia tidak berdosa Akan hal tersebut Oh contoh Tiba-tiba ada pengumuman Di badan pom Bahwa ini ada kandungan Yang jarangkan Subhanallah Hah aku penam Sebetul Subhanallah Selama ini produknya dia makan Produknya dia konsumsi Ternyata baru ada pengumumannya Pada saat diteliti Ternyata label halalnya Label halal yang palsu Misalnya Karena kita kan mesti juga Kalau kita makan Nanya dulu Ini ada halalnya enggak Ya Alhamdulillah kita halal Tapi belum dapat sertifikatnya Berarti Anda menjamin halal ya Ada jaminan halalnya Kalau udah begitu Lalu kan kita sudah tidak tahu menahu Sama seperti ini Udah berusaha Membayarkan hutangnya Tapi tidak ada lagi Yang datang menagi Kemudian tidak ada juga Catatan-catatan sebelumnya Maka subhanallah Manusia hanya dihukumi Bagi yang dia tahu Sama dengan sholat Misalnya Orang tidur Dan orang kehilangan akal Itu kan tidak punya kewajiban Untuk sholat Kapan dia ganti sholatnya Pada saat dia tersadar Pada saat dia tersadar Berarti dia tidak berdosa Dengan hal yang tidak Dia ketahuinya Sama dengan anak kecil Maka bayarkan saja Yang diketahui Bayarkan saja Yang datang menagi Pastikan semua bukti-buktinya Kuitansi-kuitansinya Maka dibayarkan Sebagaimana Wajibnya membayarkan Hutang orang yang masih hidup Kemudian yang ketiga Kalau memang tidak ada lagi Apa lagi yang Mesti kami lakukan Sodakotin jariah Maka Hartanya Bapak yang meninggal dunia Hartanya Almarhum yang meninggal dunia Kalau bisa Karena kebaikannya Belikan sesuatu Kalau ada kelebihannya Belikan sesuatu Yang menjadi pahala jariah Untuk beliau Misalnya Ada tanah sedikit Setengah meter Jadikan jalan Sumbangkan Ini juga kadang heran Ada orang yang Susah banget Untuk membebaskan tanahnya Untuk jalan tol Padahal yang lewat jalan tol itu Adalah orang yang mau berangkat haji Orang mau berangkat umrah Orang mau melahirkan Orang dibawa ke UGD Semuanya dapat pahala Subhanallah Kalau dia Kasih sedikit Daripada tanahnya Padahal gak dikasih cuma-cuma Dibelih Apalagi sebaliknya Ada orang yang ngambil tanah Ini dosanya juga Jariah juga Maka Belikan sesuatu Yang insyaallah Bisa bermanfaat Untuk almarhum Wallahu ta'ala alam Sama-sama Soni Ustaz warna Kenapa Kenapa Kau pake Ya Allah Kenapa dia begitu Tega banget Itu anak-anak Padahal aku tidak pernah itu Itu Siapa Ustaz Anwar Bukan Aku pikir Ustaz keluarga bahagia Tidak Ini acting Kan tadi acting Ini acting aku Kalau di dunia nyata itu Ada kadang-kadang Kok tega banget ya Ada anak Yang menggugat orang tuanya Gara-gara hutan Anwar Anwar Bukan Kita udah susun Yang Naura Aira Pernyata acting Karena kehidupan nyata Ada yang seperti itu Tidak ada yang waktu kecil Biayain Tiba-tiba gede Utang sedikit aja orang tuanya Tiba-tiba ditagi Bagus banget Ini pasti suka terjadi Dalam kehidupan nyata Bukan Ini akan kita bahas ya Jamaah ya Kasus seperti ini Dan penting sekali Untuk dapat jawaban Dan solusinya dari guru-guru kita Jadi Jamaah jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Nggak lama kok Jamaah